Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kita sedikit berbagi tip Secara Pemasakan buah Yang ada ini Buah pisang kepok Yang baru dipotong kemarin sore Kita wabuk Cara membuat Larutan Etrel Untuk mematangkan Buah Biasanya digunakan untuk Buah nanas Terus pisang Dan buah-buah yang lainnya Kita tak perlu menunggu Buah ini terlalu tua Ini juga masih sangat muda Tetapi Saya ingin mencoba untuk mematangkan buah Pisang kepok ini Biasanya membutuhkan waktu Dua sampai tiga Tiga hari sampai Pada hari lah paling lama itu sudah masak Rata Ini biasanya dilakukan oleh Para penjual Pisang di pasar Tradisional Ini cara membuatnya Pertama kita Ambil Larutan Lautan etrel Lautan etrel Atau set pemasak buah Ini bisa diberi di Tako pertanian Biasanya ada Harganya cukup terjangkau Untuk Kurang lebih Berapa mili 61 botol ini Tidak sampai 30 ribu Dan kita akan menggunakan Larutan etrel 1 mili Kita ancarkan ke dalam Air 1 liter Kita ambil Satu mili Kita benar-benar menyemprot manual Yang kecil saja Karena Pisangnya cuma sedikit Kemudian kita Tambahkan air Secukupnya saja Ini saya tambahkan Satu liter Terus kita Kocok Sebenarnya penggunaan Zetrel Ini Ada plus minusnya Teman-teman Kalau penggunaan Zetrel Untuk mempercepat Pemasakan buah Dan Buah akan Masak Kulit buah Masak rata Itu Warnanya merata Tapi dalamnya Masih Biasanya masih Belum matang Matang banget Untuk resikonya Pematangan buah Dengan Zetrel Itu Buah Akan Lebih cepat masak Sehingga Akan mempercepat Poses membusukkan Itu pastinya Seperti itu Jadi Daya tahan Simpan Dari Buah itu sendiri Akan Menurun Oke Tinggal kita Semprot saja Langsung kita Semprot Kita semprotkan ke Seluruh Nozzelnya Lebih Menipar Pirata Semprotan Semprotan seperti ini ke seluruh bagian buah kita gak perlu melepas buah dari tangkai utama ini juga bisa masuk kita tunggu nanti 2 sampai 3 hari dalam proses penyimpanan pun gak perlu aneh-aneh kita tinggal taruh aja di bocokan lumas atau kalau yang bagus di angin-anginkan di atas itu kita tutup dan plastik tapi bukan plastik yang rapat masih tetap dibeli lubang untuk udara kalau kita masukkan box dalam kardus itu juga akan cepat pemakaman juga oke rasanya sudah rata dan 1 liter masih banyak sekali ini untuk bisa menyemprot beberapa pandan pohon pisang oke ini pisang siap ditaruh di tempat yang aman kita tunggu 2 sampai 3 hari di depan untuk melihat hasilnya apakah pisang ketok ini sudah bisa matang merata oke semoga bermanfaat ya ini setelah 4 hari pisang sudah masak merata memang kalau untuk masak dengan disemprot etrel itu masaknya kulitnya merata kuning merata sangat menarik walaupun itu pisang masih muda disemprot etrel pun bisa masak oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati